Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, DPN Peradi, menggelar Rapat Kerja Nasional tahun 2022 di Kota Batam selama dua hari dengan tema mempertahankan Peradi dan profesi advokat yang bebas dan mandiri. Dalam Rapat Kerja Nasional ini, Peradi mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi yang mencoba mengintervensi independensi advokat. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme seorang advokat, serta pentingnya organisasi advokat, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, DPN Peradi, menggelar Rapat Kerja Nasional 2022 bertempat di Hotel Swisspell, Kota Batam. Acara yang dihadiri tamu undangan Forkopimda Batam ini pun berlangsung ria. Saat ini tantangan advokat semakin besar, di mana kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi kian rumit, belum lagi munculnya berbagai regulasi yang dibarengi dengan kecanggihan teknologi. Usai menghadiri acara Rakernas di hari pertama, Ketua Umum DPN Peradi Prof. Dr. Oto Hasibuan SHMM menjelaskan, Rakernas Peradi kali ini mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi yang mencoba mengintervensi independensi profesi advokat. Prof. Oto menambahkan, Rakernas ini sekaligus memberikan sosialisasi dan kembali mengkritisi KUHP yang disahkan kemarin dan akan diterapkan pada 3 tahun mendatang. Menurutnya, masih ada waktu sehingga pihaknya menerima aspirasi anggota Peradi agar bisa memberikan masukan atau nanti apabila sudah diperlakukan, pihaknya akan mengujinya di Mahkamah Konstitusi. Kegiatan yang rutin dilakukan karena sesuai dengan anggaran dasar Peradi, 1x1 tahun harus dilakukan rapat kerja nasional. Tapi kali ini banyak persoalan-persoalan yang harus kita cermati, terutama adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mencoba mengintervensi independensi profesi advokat, yang mana hal itu sebenarnya tidak boleh. Yang kedua adalah membicarakan dan memberikan sosialisasi dan masukan-masukan dalam arti apakah ada mengkritisi KUHP yang sudah diundangkan kemarin. Kita ingin memperkenalkan, inilah adat daripada Batam, Batam Kepri, Melayunya di sini. Nah itulah, jadi semua yang hadir setiap DPC itu tahu, oh ini adat daripada kota Batam dan umumnya profesi Kepri. Sesuai dengan aturan ADART, Raker Nas Peradi ini merupakan sarana bagi para pengurus dan anggota Peradi dari pusat maupun daerah untuk menyampaikan laporan kerja, pendapat, saran, dan kritik untuk dibahas lebih lanjut dan disepakati bersama. Dari Batam, Kepulauan Riau, Ari Ridwan, Tri Iswanto, Nusantara TV melaporkan.